KPU Bawaslu dan jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan rapat tertutup di kantor gubernur. Rapat kali ini membahas tentang proses penyelenggaraan pemilu KADA yang akan berlangsung pada 2018 mendatang. Namun sayangnya hingga saat ini dana pilkada belum juga diputuskan sehingga pilkada terancam ditunda. Pada pertemuan kali ini dibahas juga masalah anggaran yang belum disetujui oleh DPR Dekal Tim. Anggaran yang ditentukan oleh KPK Kalimantan Tim sebesar Rp375 miliar sudah mengalami pengurangan dari dana sebelumnya yang berkisar Rp500 miliar. Padahal tahapan pemilu akan segera dilangsungkan pada bulan Juli hingga Agustus tahun ini, namun dana belum juga dianggarkan. KPU menyayangkan sikap provinsi yang terkesan tidak siap untuk menyelenggarakan pemilu dan tidak menganggarkan anggaran pemilu KADA di anggaran murni. Ketua KPU berharap mana tersebut akan segera diputuskan dan bisa digunakan untuk tahapan pemilu KADA dan demi kelancaran pilkada Kalimantan Tim ke depannya. DPR Dekal Tim diharapkan bisa bersinergi dengan tim TAP Dekal Tim yang memutuskan pesaran anggaran sehingga dana tidak dikurangi karena anggaran sudah sesuai dengan tapoksi masing-masing kabupaten kota. Permasalahan ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila sudah dianggarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi Samarinda Muhammad Rizky memberitakan